Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar di kesempatan kali ini saya akan mereview ikan baby cana setriata atau ikan gabus konsumsi ya sebenarnya ikan gabus ini bukan ikan gabus hias ini jenis ikan gabus konsumsi dan disini saya akan mencoba memelihara ini ukurannya sudah sekitar 6-7 cm dulu saya waktu melihara itu umur baru 5 cm ya jadi sudah 2 bulan sudah ukurannya segini nah yang ikan satu ini ini luka karena diserang oleh limbata limbatannya itu loncat sekat jadi menyerang ini itu agak rosak ya dorsalnya sama kulitnya kelihatan ini sudah saya treatment pakai daun ketapang dan alhamdulillah sudah sembuh sehat nah yang ini satunya juga saya pisah jadi ini satu aquarium saya pisah jadi 2 bagian background warna putih dan satunya warna hitam nah ini masih saya latih untuk mentalnya ya dan kebetulan aquarium ini baru saya kuras jadi mungkin mereka masih adaptasi dengan air baru padahal sudah saya rendam airnya semalaman tapi tetap aja mereka masih sepertinya agak stress untuk makannya sendiri semenjak ada ikan ini saya kasih jentik nyamuk itu kurang lebih ada 1 bulan ya jentik nyamuk nah habis itu besar sedikit saya kasih pelet punya cupang jadi pakan pelet cupang itu saya kasih ternyata dia suka nah lanjut setelah itu saya kasih ulat hongkong dan suka juga pemberian pakan sehari 2 kali yaitu pagi atau siang dan sore atau malam disitu ya nah ini sisa 3 ekor karena yang 2 ekor itu sudah diserang oleh limbata ya jadi mati nah ini yang masih bisa diselamatkan semoga ini ikannya sehat selalu bisa besar dan bisa mentalnya galak ya oke teman-teman mungkin itu saja sharing dari saya bila ada masukan mungkin bisa tulis di komentar ya karena di video ini saya hanya berbagi pengalaman saya juga masih belajar dalam memelihara ikan cana setriata mungkin para master yang sudah berpengalaman di dunia ikan cana bisa dibantu masukannya mungkin dari cara perawatannya ataupun pemberian makanannya ataupun akuariumnya harus bagaimana mungkin bisa dibantu ya teman-teman mungkin itu saja terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan like ya supaya saya semakin semangat untuk update setiap harinya tentang ikan cana saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ikan cana selamat menikmati